Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa kembali dengan channel Harry Pledgy kali ini saya kedatangan motor bit dengan keluhan motornya berisik suara kemerengseng seperti ini suaranya jadi suaranya seperti bearing kering kemerengseng gitu tapi bearing bagian mana ini kan beringnya banyak kita coba cek satu persatu Apakah bering noken bering krek as atau bering bagian pulih kita coba cek satu persatu dulu Nah untuk mekanik yang berpengalaman mungkin sudah mengenal ciri khas suara-suara berisik tertentu suaranya ini suku rusakanya ini tapi kalau orang yang masih pemula itu masih mencari-cari untuk itu ini akan saya kasih tips untuk mencari sumber suara mesin kalau pada motor metik kita pisahkan dulu antara suara CVT dan suara mesin dengan melepas bagian CVT seperti ini ini untuk mengecek suara mesin kalau suara berisiknya masih ini berarti suaranya timbul dari mesin tapi kalau suara berisiknya hilang ini berarti kan suaranya sumbernya jadi dari CVT nah ini ketika dilepas CVT nya ini suara berisiknya masih ini berarti sumber suara berisiknya dari mesin tinggal kita bongkar mesin untuk mencari suara berisiknya itu dari apa suara berisik kan macem-macem suara berisik itu seperti ini ini suara suara berisiknya sumbernya dari bering yang kita tinggal cari bering mana yang tinggal kita cari bering antara bering perkas atau bering noken karena kalau pada mesin metik itu pada bagian mesin itu beringnya cuma ada dua itu bering perkas dan bering noken as oke teman-teman ini setelah saya bongkar untuk kondisi bering noken as masih aman tidak ada suara masih mulus dan yang bersuara itu bering perkasnya jadi sudah ditemukan ini masalahnya ternyata bering perkas nah ini per-fer-fer-fer-fer-fer-fer-fer-fer nah jadi bering ini yang bunyi bering kerkas kanan kiri kalau bering bikin nya aman ini yang parah bagian kanan nah ini saya ganti dulu piringnya kanan kiri ini nomornya 6205 kalau yang kiri ini 6007 nah ini penampakan setelah saya ganti bering yang baru kalau yang masih normal itu beringnya diputar itu tidak bersuara tenyap tinggal kita pasang oke teman teman ini sudah selesai saya pasangi sudah saya nyalakan Alhamdulillah mesinnya kembali halus sudah adem suaranya sudah adem suaranya oke teman 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 sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya berikutnya terima kasih selamat menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.